Komisi 1 DPRD Kota Jambi Senin 27 September 2022 melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas PTSP, Dinas Perkim, BPPRD Kota Jambi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Rapat dengar pendapat ini dilakukan terkait perizinan reklama yang ada di Kota Jambi saat ini. Menindaklanjuti hasil temuan KPK RI beberapa waktu lalu di Kota Jambi, Komisi 1 DPRD Kota Jambi melakukan RDP dengan Dinas terkait mengenai perizinan bangunan reklama yang ada di Kota Jambi saat ini. Dalam RDP Komisi 1 DPRD Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin, dan anggota Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Fuad Safari dan Absar. Dalam RDP ini, Komisi 1 DPRD Kota Jambi mempertanyakan mengenai perizinan reklama yang ada saat ini. Muhili Amin juga mengatakan bahwa saat ini mengenai perizinan reklama ada di WN6 Dinas PUPR Kota Jambi. Dirinya menekankan untuk permasalahan perizinan reklama ini, Dinas PUPR Kota Jambi jangan membuat perizinan yang mengada-ngada. Selain itu, Muhili juga menuturkan agar pemerintah Kota Jambi untuk menertibkan bangunan-bangunan reklama dengan tidak tebang pilih. Dirinya juga menjelaskan bahwa masyarakat juga telah mengeluhkan terkait persoalan perizinan reklama ini. Selain itu, ia juga menekankan jika reklama tidak memiliki izin, maka harus dilakukan pembongkaran. Namun sebaliknya, jika reklama tersebut memiliki izin dan membayar pajak, maka ia meminta agar tidak dibongkar. Berikutnya, beberapa hari ini menertibkan bando-bando itu jadi berkait dengan ya artinya perintah dari KPK. Menertibkan itu penyakutan dengan baik pajak maupun berizinan. Setelah kita itu terdari, kalau memang tadinya kan perizinan ini kan adanya di PTSP, sekarang ada di BUPR. Kita minta di BUPR ini supaya persyaratan itu tidak harus mengada-ngada ataupun memang itu harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Kita berharap seperti itu. Nah, kedepannya kita minta, kalaupun memang itu tertibkan-tertibkan secara menyeluruh. Jangan ada teman pilih. Kita berusaha, kita juga mengawasan juga kita akan kita awasi sebenarnya pertentiban ini. Terima kasih telah menonton!